Intro Hey sahabat kece Terselip 3 fakta mengejutkan dibalik kemenangan dramatis Belanda atas Ukraina Dalam laga ketat grup C Euro 2020 Senin 14 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat Timnas Belanda sukses meraih 3 poin perdananya di Euro 2020 setelah mengalahkan Ukraina di laga pembuka grup C Dalam laga tersebut, Belanda menang dengan skor tipis 3-2 Belanda menatap laga ini dengan rasa sedikit was-was setelah performa inkonsisten di bawah Frank De Boer Apalagi lawan mereka adalah tim kuda hitam Ukraina yang begitu berkasa di babak kualifikasi Namun Belanda berhasil mencetak 2 gol terlebih dahulu ke gawang Ukraina Melalui Giorginio Wijnaldum pada menit ke-52 dan Wout Vergoz pada menit ke-59 De Orange pun di atas angin Namun Ukraina tak mau menyerah 2 gol dari Belanda secara mengejutkan bisa disamakan Oleh Andri Yarmolenko pada menit ke-75 dan Roman Yarmchuk pada menit ke-79 Belanda terus meningkatkan intensitas serangan Mereka seakan tak rela harus ditahan Ukraina walau mampu menguasai laga Usaha itu pun membuahkan hasil ketika Denzel Dumfries menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan pada menit ke-85 Dalam pertandingan ketat itu sejumlah fakta mengejutkan pun tercipta Apa saja itu? Berikut ulasannya dikutip dari Indosport 1. Tuah Wijnaldum Giorginio Wijnaldum Rupanya bukanlah pemain sembarangan di Timnas Belanda Selain Piawai mengawal lini tengah Gol-gol Wijnaldum juga begitu berpengaruh kepada hasil akhir De Orange Dengan satu gol Wijnaldum ke gawang Ukraina Timnas Belanda tercata telah memerangkan 18 dari 19 laga ketika pemain baru Barcelona itu mencetak gol Wijnaldum memang merupakan salah satu pilar penting yang tak tergantikan di squad Belanda Sejak debutnya pada September 2011 Pemain 30 tahun itu sudah mencatatkan 76 caps bersama De Orange 2. Akhiri puasa kemenangan Memiliki reputasi sebagai salah satu tim nasional terkuat di dunia Banyak orang yang tak menyadari bahwa Belanda Selama hampir satu setengah dekade tengah dalam masa sulit Kemenangan 3-2 atas Ukraina pada laga pembuka grup C merupakan 3 poin perdana mereka Diajang Euro setelah terakhir kali tahun 2008 Itu artinya mereka harus menunggu sampai 13 tahun untuk akhirnya bisa kembali merasakan kemenangan Hal itu disebabkan karena performa mereka yang amat buruk di dua edisi sebelumnya Pada Euro 2012 di Polandia Ukraina Belanda harus tersingkir lebih cepat setelah menelan 3 kekalahan di fase grup Ini menjadi pencapaian yang sangat memalukan Setelah 2 tahun sebelumnya mereka berhasil menembus final Piala Dunia 2010 Lalu pada Euro 2016 Belanda sama sekali tidak bertanding Karena mereka tidak lolos ke putaran final Dan ini merupakan kali pertama sejak tahun 1984 Mereka tidak berpartisipasi di ajang Euro Dan fakta ketiga adalah Ukraina masih subur Meski kalah Timnas Ukraina masih dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Eropa saat ini Bagaimana tidak Squad Asuhan Andriy Shepsenko ini Hanya gagal mencetak gol sebanyak satu kali dari 23 pertandingan terakhir yang mereka lakoni Dua gol Ukraina ke gawang Belanda menunjukkan bahwa tim ini memiliki potensi besar Untuk melangkah jauh di ajang Euro 2020 Di atas kertas Ukraina memang patut diperhitungkan Di lini depan mereka memiliki Roman Yeremchuk Yang musim lalu mencetak 23 gol dari 43 laga di seluruh kompetisi Di timnas Ukraina Pemain 25 tahun ini telah mencetak 9 gol dari 25 caps Di bawah komando Shepsenko Ukraina memang bermain menyerang dan pantang menyerah Dan terbukti dari keberhasilan mereka menyamakan kedudukan dua sama atas Belanda Di Euro 2020 Sebelum akhirnya mereka kembali tertinggal karena gol dari Wichnaldum Sebelum akhirnya mereka kembali tertinggal karena gol dari Wichnaldum Sebelum akhirnya mereka kembali tertinggal karena gol dari Wichnaldum